Bersama kami di Aradis, di berikut Sport 7 selengkapnya. Indonesia menerjunkan 534 atlet di arena SEA Games Malaysia yang akan berlangsung dari 19 hingga 30 Agustus mendatang. Dengan menelan anggaran sekitar 41 miliar rupiah, para atlet diharapkan bisa memperbaiki posisi Indonesia yang pada SEA Games terakhir hanya bertenggar di peringkat kelima. Pembrillian hadir di dunia basket, shoot 360, sebuah arena latihan yang dipadukan dengan teknologi mutakhir. Di arena ini, pembasket dapat terus meningkatkan kemampuan diri secara terukur. Surplus pemain AC Milan bakal melepas beberapa pemainnya di bursa transfer. Salah satunya adalah Carlos Baca yang memang diincar banyak klub elit di Inggris dan juga Perancis. Sementara di London, kabar berhembus jika Chelsea mulai menemukan. Fernandes langsung nyetel dengan klub barunya West Ham United. Mantan pemain MU ini tunjukkan skill mumpuni saat latihan. Sedangkan di negeri Matador, Neymar Junior sudah berpamitan kepada rekan-rekan setimnya. Dan berikut Newsflash lengkapi. 30 menit sudah, Sport7 menemani istirahat malam Anda. Sekarang waktunya kami dia untuk pamit undur diri. Terima kasih, salam malam dan salam Sport7. Terima kasih telah menonton!